Kita lakukan secara benar, secara tepat, sesuai dengan koridor-koridor, baik koridor yang kita anggap akan bisa mensukseskan kita dari sisi planning dan sebagainya, maupun dari sisi niat atau motivasinya. Karena kita mengenal dalam istilah kita, lilahi, ma'allahi, dan ilamah. Jadi aktivitas yang kita laksanakan ini, apapun bentuknya adalah lilahi tanah, artinya na'wah ikunya, na'wah ikunya itu dengan Allah. Kemudian proses setelah kita berjalan, ma'allahi, ma'allahi ini kontaktannya sesuai dengan prosedur, syarginya. Jadi tidak ada yang kita harapkan adanya pelanggaran-pelanggaran, itu yang harus kita perbayakan. Nah kemudian ilallah, sasarannya juga harus sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah SWT kepada kita, sesuai dengan juga tujuan-tujuan yang bersifat syar'il. Sehingga dalam pepolitikan, misalkan kita tidak mengenal istilah masyafiri, gimana itu katanya? Tujuan mengharapkan segala cara, masyarakat, hal-toyak, lantuban rilu wasilah. Hal-toyak, lantuban rilu, lantuban rilu wasilah. Tujuan tidak mengharapkan segala cara. Nah, selanjutnya, hal-toyak, lantuban rilu, lantuban rilu, lantuban rilu, ada pemikiran iblis itu, tafkir tamriwi, lantuban rilu al-toyak, tidak, tidak menghalalkan, ya. Nah, kalau kiranya, gitu ya, selama apa asalnya yang kita lakukan itu langasannya, kita sendiri yang tahu dan Allah SWT, Tujuan yang ingin kita raih itu juga syarih, ya. Kepada Allah SWT, dakwah ini, kalau kita bicara konteks Tuhan, senantiasa kata-kata datang itu disandingkan dengan ilallah atau ilah robh atau ilah sabili robh. Coba saja lihat. Tidak ada perkataan yang terbaik, ketimbang orang yang berdakwah, ilah robh. Kuduku ilah sabili robh, bika sabili robh, dan dakwah lah menuju jalan Tuhan. Ya. Sehingga kata-kata datang itu selalu disandingkan dengan hal-hal seperti itu, agar kita tidak kehilangan juga koordinasi tujuan dalam da'af. Nah, sehingga Islam sangat menguptingkan masalah proses. Karena itulah misalkan dalam bisnis ada istilah lima, ada... Ya. Padahal kalau kita lihat ada juga keuntungannya. Sama-sama akatnya di depan, ya, dan hal-hal yang bersifat ribawi bisa saja lebih menguntungkan. Tapi yang terlihat, ini kan keuntung, bukan? Ini kan keuntungan. Ini kan tidak merugikan orang, tidak merugikan nasabah. Tapi yang terlihat adalah sejam mana prosesnya. Salah-sama bisa hamilnya. Kalau bicara kompet, salah-sama bisa hamilnya, berhubungan. Tapi kan satu pakai akat ikan, satunya enggak, misalnya. Kalau sama-sama hamil, sama-sama makan lebih ayam, ya. Tapi satunya disebutkan dengan baca biskillah. Satunya habis ditabrak mobil. Kalau ditabrak mobil, tiga, mati dia. Tapi satu kok, boleh, satunya tidak. Sama-sama sembuh enggak dari sakit. Karena pengobatan alternatif. Satu menggunakan dokter, ya. Ada herbal, satunya lagi dengan keris, paku, itu kan bunga-bunga, dan seterusnya. Sama-sama sembuhnya. Ini kan sama-sama sembuh, usah-usah enggak boleh. Bukan itu, sebetulnya. Tapi yang terlihat adalah prosesnya juga. Nah, mudah-mudahan dalam aktivitas kita, ya. Kita tidak mengubahkan ketiga hal ini. Lila, ma'allah, dan in'allah. Nah, seperti yang saya awali tadi, ya, dengan mokot ya, bahasanya kita berusaha, Allah yang mengebutkan. Nah, kita juga tidak tahu selama apa sahaja kita sudah lakukan ini, sudah sesuai dengan kacamata syariat. Ya, tapi kemudian hasilnya apa begini? Ya, itu namanya? Fa'idah Azam Tan. Atau lakukan. Oh, sudah serahkan saja. Dalam masalah hasilnya kepada Allah. Semua orang yang melangkah dalam medan dakwah, apapun hasilnya, apapun hasilnya. Entah dapat pengikut, entah hasil yang direkrut itu apa, gitu ya. Entah tidak dakwah sama sekalipun, ya, semua orang yang melangkahkan kaki yang dimenai dakwah, itu pasti dapat pahala. Itu sudah jadi kwaidah, la kwaidah dakwah. Ya. Al-ajr yaqob ala dakwah, la ala nantijah. Nah, itu kwaidah. Al-ajr yaqob ala dakwah, la ala nantijah. Pahala itu diperoleh kena dakwah kita, bukan kena hasilnya kita. Kita naik. Tapi ini konteks, kalau kita bicara syari. Tapi konteks sebuah hal-hal yang perlu ada evaluasi, gitu ya. Yang perlu ada penataan, yang perlu ada planning, dan seterusnya. Maka kita bisa meratakan dakwah ini ada yang gagal, dakwah ini ada yang tidak sukses. Ini hasil rekrutingnya sedikit, dan seterusnya. Karena kita meninjauannya dari sisi kita sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang punya planning. Bukan sebagai dakwah ansih yang diberitahkan oleh Allah. Kita kan, oh ini gagal di sisi ini, gagal di sisi ini. Karena kita sudah pernah memplanning. Berdasarkan planning itulah. Kemudian kita bekerja, lalu kita menilai. Tapi sekali lagi, kalau pinjauannya di sisi Allah SWT, tidak ada dakwah yang tidak berhasil. Tidak ada dakwah yang tidak berhasil. Tidak ada langkah. Keluar rumah pun. Keluar rumah, gak berupa pahamah ini. Siapa saja yang keluar rumah, dalam rangka hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Tengah jalan dia meninggal. Nah, wakwa itu sudah ada penandatan anak pahala di sisi Allah SWT. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan, kita senantiasa kerja, ada pun masalah hasil, ada pun di tengah jalan, terjadi banyak hal. Tadi sebetulnya, kalau kita salah itu bukti bahwasannya kita sudah mempercayai. Tidak pernah melakukan lagi, tidak pernah ketahuan apa yang dilakukan. Dan tidak pernah jaga, dikasih catatan, apakah ini berhasil atau tidak. Tapi begitu kita melakukan ada salah, ya itu bukti bahwasannya kita sudah melakukan aktivitas kerja. Di situlah ada medan istighfar, medan evaluasi, dan seterusnya. Ya, bukan menghalangi orang untuk berbuat salah sebetulnya. Karena mekanisme orang berbuat salah itu tidak hanya aturan organisasi, aturan Allah itu juga ada. Aturan mainnya. Ya, aturan mainnya juga ada. Bahkan, ada riwayat yang menunjukkan. Kalau seandainya muncul manusia-manusia yang bersih, kata Allah, saya akan datangkan dengan kaum yang berubah dosa. Yang kemudian dengan dosa-dosa itu mereka akan bereskifar kepadaku. Nah, Allah mentakdirkan kita lanjut ke dunia ini dengan penuh perbatasan, ya, tidak maksum, sehingga otomatis, misalnya sini nanti akan ada hal yang pasti, ya, besar, kecil, berat, ringan, adanya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, tapi selama kita berusaha sat di dua koribu, berusaha tepat dan mendekat kepada apa yang benar itu, kemudian kita bertawakkan kepada Allah, setelahkan kami yang menahan Allah, pertama berusaha akan memberikan obatnya, dan akan menerima istifat apapun yang kita lakukan. Nah, saya pikir itu bagai alamat.